Manfaat haji bagi kaum muslimin, karena ibadah haji ini sebuah ibadah yang unik, ibadah yang Allah jadikan, wajibkan hanya seumur hidup sekali, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka apa manfaat haji ini? Maka ibadah haji ini manfaatnya sangat besar sekali untuk kaum muslimin, maka oleh-oleh terbesar dari ibadah haji ini bukanlah kita membawa kurma, oleh-oleh paling besar dalam ibadah haji ini bukanlah kita membawa air zamzam, bukanlah kita membeli pakaian di sana, namun oleh-oleh terbesar dari ibadah haji ini adalah kita membawa ruh iman kepada kaum muslimin. Karena kalau oleh-oleh ibadah haji ini hanyalah kurma, hanyalah air zamzam, hanyalah pakaian, maka kurma ini akan habis kita makan. Kurma zamzam ini akan habis kita minum, pakaian ini, sajadah ini akan rusak ketika kita pakai. Maka oleh-oleh yang paling besar dari ibadah haji ini adalah semangat dan ruh iman yang kita bawa kepada umat islam. Makanya yang menjadi oleh-oleh terbaik ketika kita haji dan umat islam ini adalah kita membawa ruh iman kepada diri kita dan masyarakat kita. Maka diantara manfaat haji, yang pertama adalah menyatukan pandangan kaum muslimin. Kenapa menyatukan pandangan kaum muslimin? Karena dalam ibadah haji ini kita diperintahkan Allah Ta'ala, kita menyatukan pemikiran kita. Di tempat tersebut, di tempat ibadah haji ini, kita melakukan ibadah yang sama. Kita melakukan ibadah yang sama, kita memakai pakaian yang sama, kita mengucapkan kalimat yang sama, sehingga kemudian ini menjadi sebuah perantara bagi Allah Ta'ala untuk menyatukan kaum muslimin. Maka orang-orang yang berhaji ini, ini kita menghadapi ibadah yang sama. Sehingga kemudian Allah jadikan kaum muslimin ini menjadi memiliki ruh yang sama, memiliki pandangan yang sama. Makanya, dahulu diantara sebab kemerdekaan kita adalah orang-orang yang mereka berangkat atau pulang dari ibadah haji. Kita saksikan bagaimana orang-orang yang belajar di sana, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari. Mereka bagaimana bisa menumbuhkan kekuatan yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Mereka membawa semangat haji ini yang menyatukan pikiran bagaimana agar melawan penjajahan di negeri Islam ini, di negeri Indonesia ini. Jadi, diantara fungsi haji ini, manfaat haji ini adalah bahwasannya haji ini bisa menyatukan pandangan kaum muslimin, membawa semangat kepada kaum muslimin.